Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Apa kabarnya hari ini Semoga kalian selalu sehat ya Dan tetap semangat selama belajar Dari lalu Nah sebelum kita mulai pebelajaran hari ini Mari kita berdoa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilma Warzukni fahma Birrohmatikaya arhamarrohim Oke anak-anak hari ini kita akan belajar Tentang membandingkan dua bilangan Masih ingat kalian Tentang kurang dari Lebih dari Dan sama dengan Coba kita lihat Oke Perhatikan contoh soal di bawah ini Udin memiliki kelereng Seratus dua puluh tujuh Sedangkan Benny Memiliki kelereng sebanyak Seratus tiga puluh lima Siapakah yang memiliki kelereng paling banyak Nah kita lihat Oke Udin memiliki kelereng seratus dua puluh tujuh Satu ratusan Dua puluhan Tujuh satuan Sedangkan Benny Memiliki kelereng Sebanyak Seratus Tiga puluh lima Satu ratusan Tiga puluhan Dan lima satuan Coba perhatikan puluhannya yang milik Udin Sama puluhan milik Benny Lebih besar mana Lebih besar yang Benny Betul Jadi Kelereng Benny Lebih banyak dari Udin Seratus dua puluh tujuh Kurang dari Seratus tiga puluh lima Atau dibalikan Seratus tiga puluh lima Lebih dari Seratus Dua puluh tujuh Pintu Oke coba perhatikan Contoh soal di bawah ini Ada satu ratusan Tiga puluhan Dan Tiga satuan Berarti jumlahnya berapa? Iya betul Seratus Tiga puluh tiga Coba lihat yang ini Disini ada Satu ratusan Satu puluhan Dan Dua satuan Berarti jumlahnya berapa? Iya Seratus Dua Be Seratus dua belas Antara Seratus tiga puluh tiga Dengan Seratus dua belas Apakah Kurang dari Lebih dari Atau Sama dengan Ingat ya Anak-anak Jika membandingkan Dua bilangan Lihatlah angka Yang terdepan Terlebih dulu Berarti Kalau ini Seratus tiga puluh tiga Di belakangnya Seratus dua belas Maka seratus tiga puluh tiga Lebih dari Seratus dua belas Bagaimana? Mengerti? Ingat Perhatikan Angka yang di depannya Terlebih Terlebih dulu Sekarang Lihat yang bawahnya Ada dua kotak ratusan Dan Tiga Kubus puluhan Dan Dua kubus satuan Berarti jumlahnya berapa? Iya Dua ratus Tiga puluh dua Mantap Sekarang yang pinggirnya Ada dua ratusan Ada lima puluhan Dan Ada Dua kubus satuan Berarti berapa jumlahnya? Iya Dua ratus Lima puluh dua Coba sekarang bandingkan Antara Dua ratus Tiga puluh dua Dengan Dua ratus Lima puluh dua Besar mana ya? Oke Lihat Di sini puluhannya Angka Tiga Sedangkan di sini Puluhannya angka lima Berarti Lebih besar Atau lebih kecil Iya Betul Perbandingannya adalah Kurang Dari Mantap Anak-anak Perhatikan Contoh soal Berikut ini Ada dua tumpukan Apel Dan dua Tumpukan Jeruk Dua tumpukan Apel ini berapa Jumlahnya ya? Oh Ada Empat puluh delapan Kalau jeruk ini Oh Ada Tiga puluh dua Antara Empat puluh delapan Dengan Tiga puluh dua Berarti Kurang dari Lebih dari Atau sama dengan Coba kita lihat Iya betul Lebih da Lebih dari Empat puluh delapan Lebih dari Tiga puluh dua Kenapa? Karena Empat puluh delapan itu Angkanya lebih besar Bilangannya lebih besar Daripada Tiga puluh dua Tiga puluh dua Bagaimana? Mengerti? Oke anak-anak Perhatikan contoh Di bawah ini Ada satu kubu seratusan Dengan beberapa apel Dan satu kubu seratusan Dengan setumpuk apel Berapa jumlahnya ya? Coba yang ini dulu Berapa jumlahnya? Iya Seratus delapan belas Kalau yang ini berapa ya? Oke Seratus dua puluh empat Coba lihat Seratus delapan belas Dengan seratus dua puluh empat Kecil mana ya? Iya betul Lebih kecil Seratus delapan belas Kenapa? Karena lihat Ini puluhannya Angka satu Sedangkan ini ada Dua puluhan Berarti satu dan dua Lebih kecil mana? Lebih kecil satu Jadi ini Kurang dari Kayak itu Sekarang Contoh lagi Supaya kalian Cepat mengerti Semangat Oke Disini Ada beberapa Tumpuk buku Satu tumpuk bukunya Berisi Sepuluh buah Berarti Kalau dihitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Oh Ada sepuluh Berarti Dua tumpuk buku ini Berarti nilainya Satu ratusan Atau Seratus Dua ratus Tiga ratus Tambahin lagi yang ini Tiga ratus sepuluh Tiga ratus dua puluh Tiga ratus tiga puluh Tambah lagi satuannya Tiga ratus tiga puluh Tiga ratus tiga puluh dua Tiga ratus tiga puluh tiga Tiga ratus tiga puluh empat Tiga ratus tiga puluh lima Tiga ratus tiga puluh enam Tiga ratus tiga puluh tujuh Yeay bener Sekarang Coba yang pinggirnya Dalam setiap baris ini Terdapat Sepuluh kotak Sepuluh bulatan warna Berarti kalau dijumlahkan semuanya Sepuluh Dua puluh Tiga puluh Empat puluh Lima puluh Enam puluh Tujuh puluh Delapan puluh Sembilan puluh Seratus Ada seratus kot Ada seratus bulatan Nah yang pinggirnya Ada dua tumpukan bulatan Berarti Nah jumlahnya Seratus Dua puluh Ada dua puluhan Dan ada satu bulatan ratus Ratusan Ya Berarti Tiga ratus tiga puluh tujuh Dengan seratus dua puluh Itu lebih besar mana ya Tentu Besar Lebih besar Tiga ratus tiga puluh tujuh Maka isinya adalah Lebih Dari Bagaimana paham? Yang selanjutnya Di sini Ada Satu Kotak Ratusan Dan di sini Ada Tiga tumpukan Kotak Puluhan Berarti jumlahnya Iya Seratus Tiga puluh Sedangkan yang ini Ada Dua ratus Tumpukan buku Ditambah Dua puluhan Berarti Dua ratus Dua puluh Bener Nah berarti Jawabannya Seratus tiga puluh Dengan Dua ratus Dua puluh Lebih kecil mana ya? Iya betul Lebih kecil Seratus tiga puluh Maka dari itu Perbandingannya adalah Kurang Dari Bagaimana anak-anak? Mengerti? Oke anak-anak Sekarang waktunya latihan Jangan lupa Beri nama Dan beri tanggal latihannya ya Tulis di buku Atau di kertas selembar Kerjakan dengan jujur ya latihannya Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Belajar tematik hari ini Telah selesai ya Jangan lupa Kerjakan tugasnya Dengan semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton